Welcome to Hudson Film bersama gue, Isi. Kalau penggemar studio Ghibli, lo udah pasti tau komposer yang udah menemani film-film Ghibli, yaitu Joe Hisaishi. Nah tapi kali ini Joe Hisaishi bukan kolaborasi dengan Ghibli, mainkan anime yang berdikualkan oleh studio 4 degrees Celsius yang berjudul Children of the Sea. Joe Hisaishi kali ini gak akan mengeluarkan 5-5 Ghibli, mainkan tantangan baru yang lebih unpredictable dan sangat filosofikal dari cerita. Karena disini Joe Hisaishi akan menambahkan imajinasi yang membawa kepada nonton dengan aroma yang samar mengenai kehidupan semesta. Mungkin nih bau-baunya seperti kayak Hans Zimmer di Interstellar kali ya. Memakin penasaran cerita film ini seperti apa? Kalau dilihat dari trailer dan sinopsisnya, ini menceritakan tentang seorang anak yang bermimpi melihat hantu di dalam aquarium yang besar. Lalu dia tenggelam di aquarium itu dan bertemu dengan 2 anak misterius yang bernama Umi dan Sora. Dan yang akan mengisi suara dari anime ini adalah Mana Hashida sebagai Ruka, Hiro Ishibashi sebagai Umi, dan Ayur Kubotsuka sebagai Sora. Sedangkan yang akan menderek anime ini adalah Ayumu Watanabe dan untuk karakter desainnya adalah Kenichi Koishi. Dan anime ini akan rilis di Jepang pada tanggal 7 Juni tahun ini. Nah gimana menurut lo? Apakah anime ini bakalan sama dengan Ghibli yang mengangkat tema fantasi? Atau seperti A Letter to Momo atau Tenkon Kiritret ya? Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komen. Oh ya kalau mau tuh update seputar film dan game lu bisa banget mampir ke website kita kincir.com Oke cukup sekian waktu film kali ini bersama gue Esi. Bye-bye!